Halo ko friends, disini kita punya soal tentang integral fungsi aljabah. Isilah kotak kosong berikut dengan B jika pernyataannya benar dan S jika pernyataannya salah. Hasil dari integral, 12x kuadrat dikurang 4x dikalikan dengan 2x plus 1, disini harusnya ada tanda kurung, dx adalah 6x pahat 4 ditambah dengan 4 per 3x pahat 3 dikurang dengan 2x kuadrat ditambah dengan C. Mari kita lihat kembali disini untuk aturan pengintegralan. Untuk integral dari ax pangkat n dx akan sama dengan a dibagi dengan n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1, lalu ditambah dengan C, dimana C adalah konstanta untuk integral tak tentu yang perlu kita sertakan. Dan disini kita punya untuk integral fx plus minus gx dx dapat kita pecah menjadi integral fx dx plus minus integral gx dx, yang berarti sebenarnya dapat kita pecah per komponen lalu kita integralkan masing-masing. Nah, kita dapat sederhanakan terlebih dahulu disini untuk integral dari yang ini dapat kita jabarkan. Untuk 12x kuadrat kita kalikan dengan 2x berarti kita punya disini adalah 24x pangkat 3, lalu 12x kuadrat kita kalikan plus 1 berarti ditambahkan dengan 12x kuadrat, lalu min 4x kita kalikan 2x berarti dikurang dengan 8x kuadrat, lalu min 4x kita kalikan dengan 1 berarti dikurang dengan 4x, lalu disini kita semua integralkan dengan dx, berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan integral dari 24x pangkat 3, lalu disini perhatikan bahwa untuk 12x kuadrat dikurang dengan 8x kuadrat, berarti kita punya ditambah dengan 4x kuadrat dikurang dengan 4x, dan disini kita punya dx, yang berarti dapat kita integralkan dengan mudah sekarang, yaitu kita akan mulai terlebih dahulu dari 24x pangkat 3 kita integralkan terhadap dx, berarti 24 dibagi dengan pangkat dari x yaitu 3, lalu ditambah dengan 1 berarti 4, x pangkat 4 ditambahkan dengan 4 dibagi dengan pangkat dari x yaitu 2, ditambah dengan 1 berarti 3, x pangkat 3 dikurang dengan 4 dibagi dengan pangkat dari x yang adalah 1, ditambah dengan 1 berarti 2, x pangkat 2, lalu jangan lupa ditambahkan dengan c, Kita dapati bahwa ini akan sama dengan 6x pangkat 4 ditambah dengan 4 per 3x pangkat 3 lalu dikurang dengan 2x kuadrat ditambahkan dengan C. Kita sudah dapati untuk hasil pengintegralannya. Ternyata jika kita perhatikan bahwa ini sama seperti yang dipernyataan. Oleh karena itu kita tahu bahwa pernyataan ini adalah benar. Maka kita isi dengan B. Sampai jumpa di soal berikutnya.